Halo guys, kembali lagi dengan Naftar Gameplay ID disini Jadi di video kali ini, gue mau sedikit cerita juga ya Sebenernya, seperti yang kalian lihat di judul Itu kan gue bahas sebenernya tentang 3 hal penting yang mungkin menurut kalian itu Sebenernya kalian udah pada tau ya guys Jadi, ini lebih tepatnya bukan konten pemberitahuan Tapi ini lebih tepatnya konten roasting ya Jadi untuk kalian yang merasa ke roasting gitu dari gue Ya, harap sabar aja guys Jangan sampai kalian itu maki-maki gue di kolom komentar gitu ya Oke, ini cuma pendapat gue pribadi Karena kebetulan ini sekarang lagi gak ada bahan konten juga Jadi gue iseng aja guys buat bikin ini ya Karena gue pribadi juga kadang rada bosen dan juga kadang rada kesel sih Kalau misalnya ketemu orang-orang seperti ini gitu guys Dan mungkin beberapa dari kalian merasakan hal yang sama juga ya Oke, langsung aja kita mulai Jadi hal yang pertama itu adalah Tahukah kalian kalau menggunakan weapon dengan charge tinggi saat musuh sedang shield Akan mempercepat musuh untuk mengeluarkan ultinya Jadi, ya pastinya kalian udah pada tau lah ya Untuk kalian yang udah main dari awal banget game ini Pastinya udah tau banget tentang hal ini guys Kalau kalian tuh menggunakan weapon charge seperti Samir atau Tsubasa Ketika boss lagi shield itu bakalan mempercepat bossnya untuk mengisi energi ultimate-nya guys Dan untuk kalian yang mungkin baru main Ini anggap aja pemberitahuan untuk kalian guys Atau misalnya pengetahuan bagi kalian ya Dan itulah fungsinya diciptakan weapon yang ada shatter yang tinggi Untuk memecahkan shield tersebut guys Di beberapa postingan yang ada di grup Facebook Atau di komunitas-komunitas Tower of Fantasy yang gue liat ya Banyak mungkin yang jawab atau yang misalnya bilang Kalau mereka itu pakai weapon charge saat musuh lagi shield itu Karena katanya untuk mengisi ultimate mereka gitu guys Sebenarnya itu malah merugikan kalian ya Karena ya kalau misalnya ulti bossnya itu gak terlalu mengganggu sih Gak ada masalah juga guys Gak terlalu berbahaya gitu lah ya Tapi kalau ultimate bossnya itu berbahaya gitu kan Itu bakalan mempersulit tim-tim kalian dan juga diri kalian sendiri guys Jadi gak ada salahnya kalian itu menggunakan weapon shatter terlebih dahulu Dan kalau misalnya weapon shatter kalian itu resist terhadap elemen tersebut Elemen musuh tersebut ya Nah minimal kalian bantu teman kalian yang mungkin menggunakan weapon shatter Yang elemennya itu mungkin gak resist guys seperti itu Jadi jangan kalian malah mempersulit teman-teman kalian guys Karena seperti yang kalian tahu untuk game MMORPG itu Bukan tentang hal diri kalian sendiri Tapi tentang teman-teman dan tim kalian guys Jadi jangan terlalu egois ketika kalian itu memainkan game MMORPG ya Kecuali misalnya ya kalian itu udah nyoba Misalnya 2x sampai 3x atau misalnya ya 2x lah paling maksimal guys Dan shield musuhnya itu gak pernah pecah sama teman-teman kalian gitu ya Nah kalau hal itu udah terjadi Itu terserah kalian Mau kalian menggunakan weapon yang ada shatternya atau shatternya itu terserah kalian aja ya Oke itu yang pertama Yang kedua adalah Tahukah kalian kalau Tower of Fantasy menyediakan fitur Dimana kalian bisa mengatur role untuk akun kalian Jadi seperti yang kalian lihat di tas ya Di bagian kalau untuk keyboard itu kliknya itu B ya guys Jadi di bagian simula cry ini maksud gue bagian senjata ya Pengaturan pencocokan Nah ini tuh fungsinya Kalau kalian itu masuk ke party random Jadi nanti game itu bakalan bisa menentukan kalian itu job apa guys Jadi masing-masing tim tersebut bisa dilengkapi dengan fortitude Kemudian benediction dan juga DPSnya Biar lebih balance gitu kan Nah kenapa di join operation bahkan di join operation yang ke 8 Itu gue masih sering banget menemukan orang-orang yang bahkan belum mengatur rolnya sendiri guys Padahal kalau dipikir-pikir ya ini tuh hal yang simple banget Tapi kenapa masih banyak banget orang yang gak mengatur ini Untuk kalian yang baru main seperti yang gue bilang sebelumnya Anggap ini sebagai pengaturan untuk kalian Tapi untuk kalian yang udah sepuh ya Atau misalnya udah main dari awal release game Tower of Fantasy ini Menurut gue gak logis banget kalau kalian itu belum mengatur ini guys Bahkan seharian itu ya guys Sampai misalnya anggap aja gue join operation itu Joinnya itu sampai 4 kali Nah 3 kalinya itu gue sering banget ketemu orang yang masih belum mengatur rolnya masing-masing guys Nah seperti itu Jadi kalau kalian itu udah tau kalian itu menggunakan healing Kalian centang ini aja guys Jangan kalian centang semuanya gini ya Jadi kalian centang satu aja Kalau kalian menggunakan DPS ya centang ini Kalau kalian misalnya menggunakan tanker Nah centang ini guys Nah seperti itu Jadi sesuaikan rol kalian masing-masing Jangan sampai ini tuh kalian gak atur sama sekali guys Karena walaupun simple Tapi ini tuh penting banget untuk team random Kalau kalian itu mainnya sama Wailer Mungkin ya itu gak ada masalah Kalau Wailer itu solo pun bisa berhasil gitu kan Sedangkan untuk kita yang free to play Atau mungkin love spender yang damagenya itu pas-pasan Ini tuh hal yang penting banget untuk kalian atur guys Jadi jangan sampai lupa untuk ngatur ini juga ya Karena ya Kadang gue juga kasel guys Kadang pas lagi join operation gitu ya Terus gue ketemu orang yang jelas-jelas Rolnya itu serangan DPS ya Tapi dia itu malah join ke team itu benediction guys Otomatis orang yang bener-bener pure healer Itu malah ketiban sama dia gitu kan Jadi kalau misalnya udah join dan kita batalin gitu guys Kan kalian tau sendiri Kalau misalnya kita udah batalin pas lagi matching gitu kan Itu bakalan memberikan penalty pada diri kita sendiri cuy Jadi kita bakalan diberikan cooldown buat bisa join lagi ke join operation tersebut Dan itu bakalan bikin kita rugi juga Apalagi kalau misalnya kita paksa buat masuk Terus kita keluar di dalam gamenya Kalian tau sendiri kan konsekuensinya Game ini tuh bisa dibilang untuk optimasi loading itu lama banget guys Jadi juga buang-buang waktu ya Dan itu yang bakalan bikin orang-orang atau solo player gitu guys Malah bikin bosan dan males buat join operation gitu kan Oke jadi itu yang kedua Jadi jangan lupa di setting ini ya Roll kalian Karena ini penting banget guys Walaupun simple gini tapi ini penting-penting banget Sekali lagi gue bilang ke kalian ya Oke Yang ketiga adalah Taukah kalian Jika kalian keluar saat selesai mengambil chest pertama di join operation Itu bakalan bikin team yang kalian tinggalin itu bisa bubar guys Bahkan sampai sekarang aja ya Sampai join operation 8 Itu masih banyak banget gue ketemuin orang-orang yang Pas ngambil chest pertama itu langsung keluar gitu kan Kalau kalian itu misalnya gak mau ngambil chest pertama doang Minimal ya jangan pake tim gitu guys Kalian bisa solo aja gitu kan Kalau misalnya kalian gak kuat JO8 ya lakuin JO7 gitu cuy Jangan malah kalian itu join sama orang-orang Terus kalian malah keluar di chest pertama Ya walaupun anggap aja chest kalian tuh kecil gitu ya Misalnya damage kalian tuh kecil juga Minimal kalian tuh bisa kontribusi untuk tim kalian guys gitu kan Kalau kalian itu malah keluar di chest pertama Itu malah bikin tim kalian yang lain jadi ragu buat lanjut Otomatis kalau misalnya udah ragu-ragu Nah yang satu keluar Nanti yang lain juga ikutan keluar guys Nah seperti itu Mungkin hal ini udah dirasain juga ya sama player-player lain Mungkin kalau kalian itu masuk ke join operation gitu ya Terus tiba-tiba ada tim kalian salah satunya Walaupun dia damage terkecil Terus dia itu keluar dari tim Pastinya kalian yang juga damage-nya paling tinggi Malah jadi ikutan males buat lanjut gitu kan Dan itu pun juga sering gue rasain ketika gue main game ini guys Nah seperti itu Jadi usahain guys semalas-malasnya kalian itu buat lanjut Atau misalnya kalian merasa oh chest gue ini kecil cuy Jadi gue kayaknya bakal ngebeban doang Jadi minimal ya kalian itu ikutan dulu guys Nah sampai mana kuatnya Nah disitu kalian setidaknya menghargai tim kalian ya Jadi jangan ambil chest pertama langsung out gitu aja cuy Gue pribadi gue sering juga gitu guys Kadang gue kan rada males ya Misalnya gue itu pas lakuin join operation Terus tiba-tiba gue main talknya itu di boss kedua Atau misalnya di chest kedua gitu kan Nah karena males buat ngulang-ngulang Gue itu ambil aja chest kedua sama chest pertamanya gitu guys Nah karena kebetulan vitality gue itu ada 30 lagi gitu kan Otomatis gue kan niatnya itu cuma mau ngambil chest pertama doang Dan karena kebetulan boss pertama yang full kan itu guys Itu kan rada susah kalau solo kan Nah itu gue join sama tim Dan kalau gue rasa timnya itu mau buat lanjut Walaupun gue sebenarnya cuma butuh buka satu chest lagi Gue tetap bakalan bantu mereka guys Gue bakalan usaha sih bisa gue buat lanjut gitu ya Sampai mana kuatnya Kalau sampai boss ketiga ya gue ambil chest yang boss ketiga aja gitu Kalau misalnya cuma sampai cukup buat chest kedua Ya gue ambil chest kedua guys Itu minimal buat menghargai mereka yang mau niat untuk lanjut gitu kan Gue itu kadang heran ya sama orang-orang yang seperti itu Kira-kira mereka itu punya perasaan kayak segan Atau misalnya merasa gak enak gitu buat ninggalin tim mereka gitu kan Oke mungkin itu aja pendapat dari gue ya Yang mau gue share kepada kalian Untuk kalian yang mungkin merasa getrigger Atau mungkin anget dingin gitu kan Ya langsung berendam aja gue seperti ini ya Langsung berendam aja gitu Karena gue yakin mungkin sebagian dari kalian juga merasakan apa yang gue rasain guys Oke Semoga aja dengan video singkat gue ini Bisa membantu kalian atau bisa menyadarkan kalian Untuk pentingnya saling kerjasama dalam tim tersebut guys Karena dalam game MMORPG Kerjasama tim itu yang bakalan bikin kita lebih betah untuk main game tersebut Kalau misalnya kita solo player Tapi ketemu orang yang kadang sifatnya random Kadang bikin kesel gitu kan Yang ada kita malah bikin bosan main gitu ya guys Kecuali untuk kalian yang mungkin punya circle Atau punya crew yang bener-bener kompak gitu ya Ya itu jadi point place bagi kalian guys Oke Mungkin segitu dulu aja untuk bacotan gue kali ini Untuk kalian yang suka videonya Jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye 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 Bye-bye